Intro Pelatih Madroinatid Fabio Lefundes belum memastikan akan menjadwalkan pertandingan persahabatan dalam salah-salah training center atau TSI di Pamekasan. Namun dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan tersebut bisa diagendakan. Alasannya, pelatih kelahiran 1972 ini mengatakan, sejatinya, laga uji coba penting guna mengukur hasil dari latihan atau sebatas game conditioning. Tapi dia masih meragukan waktu yang singkat di Kabupaten Pamekasan dan masih menganalisa kesiapan anak asuhnya yang baru mulai peras keringat hitungan hari. Selain alasan tersebut, mantan pelatih John Byuk Hyundai Korea Selatan ini juga mengatakan, komposisi squad Madroinatid belum lengkap, beberapa pemain masih izin bergabung telat. Squad Madroinatid yang belum datang ialah Hugo Gomez dos Santos Silva, Esteban Vizcara, Alberto Gosalves, dan Rivaldi. Serta sebagian pemain tidak gabung latihan sejak hari pertama TSI. Saat laga uji tanding itu harus diagendakan, Fabio sudah memiliki bedakan lawan tandingnya. Dia tidak mau mencari tim dari eksternal, melainkan merencanakan dengan tim di Madroinatid Football Academy atau MUFA. Pelatihan berusia 49 tahun itu juga menyampaikan, latihan bersama MUFA akan meningkatkan motivasi tanding dari siswa Akademi Madroinatid itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Seis atletas, sete atletas yang belum ada di sini na pré-temporada. Ada enam pemain bulan datang. Tujuh pemain bulan datang untuk bersiapkan sama kita untuk premusim. dan ada beberapa pemain yang kurang, kalau kita latihan seортakan, pasti kurang ke dalam latihan. Jadi kita pindah bilancihan, bilancihan itu complet. infat me kulit nam мин belas yang dari iseng dilap masarla dilap dan sepulit dan sepulpati dan sepul accet maklum selah Jadi kita belum punya ide untuk bikin uji coba, tapi kalau kita nanti mau uji coba, pasti lawan Akademi Madura.